supaya cepat tumbuh perkembangan daun dan akar sebaiknya kita guyur secara berkala halo kawan-kawan ku jumpa lagi dengan saya bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat dan senantiasa dimudahkan segala urusannya teman-teman dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tanaman sebuah tumbuhan yang hidup menempel di batang kayu dengan nama atau dengan jenis tumbuhan paku dengan nama tumbuhan tanduk rusak dikatakan tanduk rusak karena ini ada bagian daun yang memanjang ke bawah bercabang-cabang seperti layaknya tanduk rusak teman-teman teman-teman tumbuhan ini bukan tumbuhan yang parasit namun hidup secara efifid yaitu dengan memakan sisa-sisa kulit kayu yang membusu yang dapat dijadikan nutrisi untuk pertumbuhan hidup tumbuhan ini lalu tumbuhan ini bisa kita jadikan menjadi sebuah tumbuhan atau tanaman hias yang menarik bisa ditanam ditempel pada kayu juga bisa ditanam di dalam pot teman-teman bagaimana cara mengambil dan menanamnya simak video saya selengkapnya lalu untuk budidaya kita bisa mengambil dengan cara mencoplok bagian yang ada tunasnya seperti ini kita ambil dan kali ini teman-teman saya akan membudidayakan dengan cara menanam di batang kayu dan ini kita pangkas yang panjang tadi kita siapkan ini sabut kelapa kemudian ini tali karet siap kita tempelkan di batang kayu dengan menempelkan sabut kelapa lebih dahulu lalu kita tindih dengan calon tumbuhan bandut rusa dan diikat dengan tali karet supaya lentur kita tata supaya tidak copot setelah rapi benar kita siram dengan air teman-teman demikian cara atau teknik menanam tumbuhan tanduk rusa semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati